Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam dialog bersama para tamu kita. Dan sebelum kita menyapa siapa tamu kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita sampaikan salam LMI Channel, syiar, sinergi, dan silaturahim. Dan Alhamdulillah sudah hadir di studio LMI Channel, kali ini anak-anak muda. Tentu yang punya semangat dalam berjuang ya. Dan kali ini yang hadir adalah dari generasi muda Nahdlatul Ulama atau GMNU. Dan yang ada di studio adalah langsung ketua GMNU Kebupaten Lombok Barat, Nah Dinda, sebetulnya Dinda ya. Dinda Moksin bin Husni Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekretaris dari GMNU Lombok Barat, Dinda Deddy Suwari ya, SKOMI. Sebelum kita membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, barangkali kita tanya dulu ketua GMNU Lombok Barat ini ya, lagi sibuk apa sekarang ini? Ya baik, sebelum kita menjawab, Anda, saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat generasi muda NU yang barangkali menonton siaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi selamat pagi sahabat-sahabat generasi muda NU dan juga seluruh sahabat-sahabat generasi muda Lombok Barat. Semoga kita selalu dalam berlindungan Allah SWT dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi dalam posisi menjadi ketua GMNU Lombok Barat ini, karena sudah berjalan beberapa bulan, aktivitas kita sehari-hari sebanyak-banyakan menjalankan tugas di GMNU. Bagaimana kemudian kita membangun silat rohmi dengan teman-teman pengurus, kemudian membangun sinergi dengan teman-teman OKP di Lombok Barat, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke situ, barangkali sahabat-sahabat LMI ingin mendengar juga nih, ini generasi muda Nahdlatul Ulama ini berdiri kapan? Kemudian seperti apa organisasi ini? Oke, jadi GMNU ini adalah salah satu lembaga baru di Nahdlatul Ulama, karena sebelum GMNU lahir ini ada gerakan pemuda ansur yang lebih dulu lahir. Nah GMNU ini sendiri itu lahir di 24 Februari 2018, jadi masih sangat muda. Nah ini tujuannya dulu dibentuk untuk lebih memaksimalkan dawah NU di kalangan anak muda, terutama di media sosial. Jadi 24 Februari 2018 lahirnya. Untuk kriteria umur di GMNU ini, karena kita tahu yang lebih senior kan ada ansur ya, di GMNU sendiri ada batasan umur nggak? Karena mengingat di organisasi NU juga kan, untuk yang pelajarnya ada ya, nah ini GMNU ini di mana? Antara pelajar dan ansur atau bagaimana? Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau di pelajar ada IPNU IPPNU, kemudian di tetaran pemuda ada ansur, kita di pertengahannya. Maksudnya kira-kira di tataran 20-25, sampai 26 juga bisa. Berarti anak-anak muda yang baru-baru sedang enerjiknya lah. Seperti itu. Biasa ya. Untuk ketua sendiri, kalau itu harus di usia rentang waktu itu, atau boleh lebih daripada itu? Nah, untuk ketua sendiri, karena hari ini kebetulan saya juga masih baru berusia 24 tahun, jadi ya kira-kira usia segitulah kita di GMNU Lombok Barat. Itu untuk di provinsi? Kalau di provinsi, sedang dikomunikasikan untuk dibentuk. Jadi di lombok ini, baru GMNU Lombok Barat yang sudah terbentuk. Oh berarti dari kabupaten dulu ya? Iya, dari kabupaten. Seharusnya dari provinsi, tapi karena PCNU Lombok Barat lebih mampu untuk mendorong lehernya GMNU, sehingga kita lebih dulu dibentuk oleh PCNU. Kira-kira seperti itu. Oke, proses bagaimana menemukan ini Dinda, musim dari ketua PCNU ini bagaimana? Atau memang sebelumnya sudah berkiprah di mana, sehingga ditunjuk oleh PCNU untuk menjadi ketua di GMNU? Kalau saya dulu, Kak Andah, waktu sebelum di GMNU Lombok Barat ini, kebetulan kalau di organisasi itu aktif di FM Lobar. Jadi ketua umum FM Lobar. Nah kalau di NU, saya sempat dulu ikut di PMI ketika semester 1, kemudian juga ikut di Makesta Ipenu. Dari sanalah jenjang kaderisasi kita di NU ini. Nah kemudian waktu itu, di bulan sebelum Agustus 2020, kita dengan beberapa teman-teman pemuda NU Lombok Barat ini dipanggil oleh ketua PCNU, Ayahanda Dr. Nazar Naami, untuk membentuk kepengurusan GMNU Lombok Barat. Nah sehingga waktu itu kita kumpulkan teman-teman pemuda NU Lombok Barat di Pondok Santren Darul Quran Bengkel. Nah sehingga waktu itu terjadilah pemilihan ketua. Nah disanalah kemudian teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya, bersama dengan sekretaris dan semua yang lain untuk menjadi pengurus GMNU Lombok Barat. Baik, kita capak dulu sekretaris ini. Tadi senyum-senyum aja. Kalau sekretaris sendiri ini kemudian menerima jabatan sekretaris ini, bagaimana prosesnya? Di saat menjadi sekretaris GMNU, aktifitas saya yang sedang menjadi guru di suatu kompes di Kediri, kompes hari selanjutnya, kemudian juga aktifitas yang lain sedang mengurus majelis-majelis selawat. Oke, jadi untuk menjadi sekretaris memang sudah ada dilihat, ada bibitnya ya, kemudian ditarik ke... Nah oke, Dinda Nihmuhsin bin Husni Tamrin sebagai ketua GMNU, begitu teman-teman mempercayakan sebagai generasi muda NU, organisasi baru di struktur organisasi NU, apa yang ada di benak Dinda ini? Karena generasi muda ini kan identik milenial, up to date, dan sebagainya. Nah apa yang ada di benak Dinda Nihmuhsin ini? Saya teringat dengan pesan yang disampaikan pertama kali oleh Ketua PCNU, waktu itu ketika saya dipanggil bersama dengan beberapa teman-teman pemuda NU Lombok Barat, bahwa NU ini harus dirasakan dakwahnya seluas-luasnya oleh anak-anak muda di Lombok Barat. Nah jadi ketika saya diberikan amanah menjadi Ketua GMNU, saya langsung berpikir, bagaimana kemudian teman-teman pemuda yang sudah NU, maupun yang sedang proses ingin masuk NU itu, kita benar-benar maksimalkan kategorisasinya. Dan gerakan yang harus kita bangun adalah melalui media sosial. Karena hari ini kita melihat teman-teman pemuda itu sangat aktif di media sosial. Kira-kira itu yang pertama kali saya terbayang. Oke, untuk menjadi anggota GMNU ini apakah dipersaratkan nggak dia sudah melalui perjenjangan di IPNU atau IPPNU? Atau ada anggota baru yang tidak pernah IPNU misalnya langsung ke GMNU bisa? Kalau kita bicara idealnya memang harus ada jenjang kategorisasi untuk lebih memantapkan dia berada di GMNU. Tetapi karena waktu itu kita membentuk GMNU ini dalam kondisi yang kemudian sangat diinginkan oleh Ketua PCNU bersama dengan jajaran, nah waktu itu kita adakan KKD namanya, Kuliah Kepemimpinan Dasar. Jadi waktu itu kita adakan KKD, kita jaring teman-teman baik yang sudah ada di IPNU, IPPNU maupun yang belum untuk ikut KKD dan menjadi pengurus dan dilantik menjadi kepengurusan GMNU Lombok Barat. Oke, untuk kepengurusan sendiri di GMNU sekarang berapa orang? Yang masih aktif itu 35 orang. 35? Oh itu cukup besar ya? Ya, alhamdulillah. Aktif ya? Nah kemudian untuk kecamatan-kecamatan bagaimana? Nah, di kecamatan itu sudah tersebar pengurus di Kabupaten dan untuk membentuk pengurusan di tingkat kecamatan sedang kita ikhtiarkan untuk mengarahkan. Oke, terus untuk program-program awal begitu muksin, ya Dinda ini dipilih menjadi Ketua GMNU, itu apa gongnya lah supaya GMNU ini kemudian terkenal gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah organisasi baru ya di struktur Nahdlatul Ulama, kemudian apa yang dilakukan? Pak Sekretaris barangkali bisa menjawab juga. Jadi, beliau ini adalah Sekretaris yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi, yang pertama kali kita lakukan tentu bagaimana menguatkan kapasitas teman-teman, pemahaman tentang halus sunnah wal jamaah nahdiyah, tentang keenuan, keindonesiaan, kebangsaan, dll. Jadi, program pertama kita waktu itu adalah memberikan kaderisasi dasar pada teman-teman. Nah, itu kita gaungkan di media sosial, sehingga satu persatu teman-teman pun semakin bertambah. Nah, sekarang pun walaupun belum KKD, walaupun belum struktural, kita sudah memberikan ruang untuk teman-teman ikut bergabung di kegiatan GMNU. Oke, pertanyaannya begini, apa yang dirasa yang memudahkan bagi teman-teman GMNU hari ini dalam menjalankan roda organisasi? Kalau berbicara analisis SWOT-nya lah ya, peluang dan tantangannya. Nah, peluang GMNU ini seperti apa? Ketika digawangi, dipimpin oleh Muxin bin Husni Tamrin Dinda ini. Kalau kita di NU ini, salah satu hal yang selalu dinasihatkan oleh para guru-guru kita adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh Hadratul Sheikh K.H.H. Masyari, pendiri NU, Roy Sulakbar yang pertama NU, bahwa barang siapa yang mengurus NU, maka akan kuanggap ia sebagai sandriku. Dan barang siapa yang menjadi sandriku, maka ku doakan ia masuk surga bersama dengan seluruh waktu turunannya. Nah, hal itu yang kemudian menjadi motivasi kami di NU Lombok Barat, di GMNU khususnya, dan itu kita sampaikan kepada teman-teman. Karena kita meyakini bahwa ketika kita ber-NU, ketika kita ber-GMNU, ada keberkahan yang selalu menyertai kehidupan kita. Nah, selain itu juga tentu karena kita ini anak-anak muda semua, jadi secara keluangan waktu, kita juga masih cukup banyak waktu luang. Kalau kakak-kakak kita yang selalu kan ada yang sudah bekerja, dan juga ada yang sudah menikah, mengurus anak dan istri. Nah, kalau kita ini sedang senang-senangnya berkegiatan. Itu saya kira menjadi peluangnya. Ya, bagus ya. Jadi, bagus juga ya, ketua bagi ABNU. Ya, semangatnya luar biasa ya. Berkat doa dan hubungan dari Pak. Ya, nggak salah pilih lah ketua PCNU. Kita salah sapa dulu, Dr. Nazal. Semoga untuk sehat ya. Amin, amin, amin. Dan gini, memang kalau berbicara anak muda hari ini kan, ya berbicara kaum milenial ya. Nggak bisa lepas dari teknologi ya. Nggak bisa lepas dari gadget ya kan. Medsos, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Ini tantangannya nih, bagaimana mengelola dengan baik. Nah, kemarin kan sempat membuat seminar besar tuh. Dialog publik ya. Lintas organisasi ya. Dan terima kasih saya diundang sebagi pembicaranya. Jadi, menarik memang itu. artinya, bagaimana peran-peran ormas dalam rangka menyikapi perbedaan-perbedaan ya. Karena kita tahu di mesos ini kan perang opini itu luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang nggak terkontrol kan. Nah, itu kenapa apa apa yang menjiwai atau yang mendasari GMNU kemudian mengundang lintas organisasi untuk melakukan dialog publik semacam kemarin itu. Iya. Jadi, itu sebenarnya berdasarkan pengamatan kita Kakanda di media ini. Karena GMNU juga sangat aktif di media sosial memberikan edukasi kepada anak-anak muda. Kita juga punya akun Facebook dan bahkan juga punya channel Youtube. Nanti mungkin kita bisa saling mengundang ya. Kelaborasi. Bersinergi lah bahasanya. Iya. Jadi waktu itu kita mengamati jagat media sosial ini sudah mengarah pada diskusi dan bahkan dialog lintas teman-teman generasi muda ini yang agak kurang sehat. Perdebatannya sudah mengarah pada ranah-ranah disentegra sosial. Nah, sehingga kita menyikapi itu memang harus ada ruang untuk menjembatani komunikasi teman-teman yang tidak hanya di media sosial. Tetapi harus bertemu secara langsung. Nah, kita melihat juga bahwa teman-teman OKP dan juga Ormas di Lombard rata-rata isinya adalah para kader-kader terbaik tiga organisasi besar. Kalau tidak NU, Muhammadiyah. Kalau tidak Muhammadiyah, NU ya. Atau bahkan kolaborasi tiga organisasi ini. Sehingga waktu itu kita terinspirasi kenapa tidak kemudian kita memberikan apa namanya kesempatan teman-teman ini untuk bertemu langsung dengan tiga tokoh besar dari organisasi yang besar. Sehingga waktu itu kita undang ya Ketua PCNU, Ketua Muhammadiyah dan Ketua PDNU Lombok Barat. Hadirlah tiga tokoh kita yang memberikan edukasi. Seperti itu. Nah, kemarin dialog publik sudah dilakukan. Nah, karena ini merupakan dakwah di media sosial ini kan gampang-gampang sulit kan bagaimana menertibkan orang untuk berbicara di media sosial kan agak sulit kan. untuk apa di tataran teknisnya bagaimana menertibkannya ini atau kemudian punya narasi yang khusus kemudian disampaikan secara sama teman-teman GMNU ke semua medsos atau seperti apa teknis di lapangannya lah. Nah, kalau kita di GMNU termasuk juga menjadi salah satu bagian dari kinerja beliau di sekretaris itu lebih pada bagaimana mengarsipkan ceramah-ceramah para tuan guru kita kemudian kita buatkan quotes kita buatkan kata-kata apa namanya bijak di media sosial kita siarkan itu dan juga menampilkan konten-konten positif tentunya untuk meng-counter narasi-narasi radikal hoax dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kalau memang kita menemukan ada hal-hal yang terlalu menyimpang kerana hukum misalkan ada penghinaan nama Ormas kemudian juga menjatuhkan martabat salah satu pihak misalkan atau mungkin menyebar hoax yang terlalu berdampak besar terhadap dunia media sosial di kalangan muda itu biasanya kita membangun komunikasi dengan beberapa pihak termasuk juga dengan kepolisian kita akan bersikap tegas. Oke. Sebagai generasi muda NU ini sudah pada soan sebelum ke senior-senior di Ansor di... Alhamdulillah sudah sering sudah ya? bahkan tidak ada hari tanpa berjumpa dengan beliau-beliau seperti ini karena ya semangat boleh kan tapi jangan lupa juga soan kita ta'zim kita kepada dan bahkan kita juga punya agenda rutin yaitu ziarah makam jadi dulu setiap apapun agenda yang kita menandakan kita wajibkan bagai pengurus untuk ziarah ke makam Al-Makpurlah para guru-guru kita termasuk di Dato' Bengkel Dato' Ibrahim dan sebagainya ini kan dakwah di media sosial ini juga kan mohon maaf ini butuh dana juga ya kan kuota yang tidak sedikit kan kemudian kegiatan-kegiatan yang lumayan dinamis juga teman-teman ke MNU itu dapat uangnya bagaimana tuh kita boleh ngopi dulu kalau bahasa kita ngopi-ngopi dulu ini ini khas LMI ya ini kopi selawat ya gimana gimana mendukung teman-teman secara finansial karena kan ya tadi apalagi tadi dikatakan bahwa ini berpada kerja ya kan kemudian dakwah ini juga membutuhkan harus sokongan finansial yang cukup kan kecuali kalau nebeng wifi dimana-mana gimana ketua jadi Alhamdulillah karena selain karena memang NU ini organisasi besar jadi sangat banyak memang support yang diberikan dari PCNU dari para senior-senor kita termasuk juga di senior-senor kita yang ada di Ansor kemudian yang lain-lain juga memberikan support pada kita jadi ini dinda untuk perkegiatan itu hal yang biasa di organisasi dan juga setiap bulan teman-teman memang ada iuran kita meskipun organisasi yang baru kita juga selalu ikhlas mengeluarkan iuran 5 ribu per bulan saya kira itu maksud saya poinnya berarti PCNU tidak lepas tangan terima kasih sekali lagi ketua PCNU salam dokter Nazar memberikan support yang luar biasa dia juga saya kira sangat luar biasa di tengah kesibukan sebagai sekretaris komprotaris 14 Mataram tapi mengurus NU juga luar biasa makanya tadi saya tanya itu disupport tidak ternyata disupport sama dari kantong pribadi pun beliau selalu mengeluarkan kepada kita nah itulah bentuk dakwah beliau kan Alhamdulillah oke jadi itulah sahabat-sahabat LMI teman-teman kita dari GMNU semangat terutama dalam pada dakwah hari ini syiar hari ini untuk cerdas pandai kita memanfaatkan teknologi tidak lain tujuannya adalah supaya yang tersebar di halaya itu adalah informasi informasi yang konstruktif membangun untuk pembangunan negara bangsa khusus di lobo barat untuk pembangunan daerah kita ya apa program setelah kemarin dialog publik antara orang lain jadi setelah kita melaksanakan dialog publik ini kita selanjutnya akan fokus kepada internal jadi kita rencana dalam waktu dekat akan mengadakan fokus grup diskusi lintas banom dan lembaga NU Lombok Barat jadi nanti kita akan fasilitasi semua pimpinan banom dan lembaga NU Lombok Barat untuk berdialog kira-kira solusi dari setiap permasalahan yang kita jumpai sejauh ini seperti apa program kita ke depan bagaimana kita bersinergi itu saya kira terdekatnya terus kan kita tahu bahwa ada wadah organisasi-organisasi itu di KNPI gimana komunikasi dengan KNPI apakah sudah masuk KNPI belum kalau saya pribadi kebetulan juga menjadi ketua PK KNPI kuripan jadi sudah Alhamdulillah kita juga terakomodi di KNPI nah tetapi kalau bicara soal apakah sudah terlibat secara keorganisasian GMNU memang belum sejauh ini karena memang kita termasuk organisasi baru kemarin juga waktu ada musda KNPI kita tidak memiliki hak suara tapi ke depan kita akan terus membangun komunikasi bersama dengan OKPI bukan hanya dengan KNPI sebagai induknya tetapi juga dengan semua teman-teman OKPI terus kalau di program-program yang untuk menyambangi teman-teman milenial di sekolah-sekolah itu ada gak di KMNU atau memang itu wilayahnya Ibnu iya ranahnya Ibnu memang kalau itu tapi ke depan mungkin kita akan bersinergi dengan Ibnu karena bagaimanapun juga teman-teman Ibnu ke depan juga akan menjadi bagian dari kita di GMNU Lombok Barat berarti kalau Ibnu kan masih pelajar setelah diselesai itu berarti seharusnya dia di GMNU ya ya GMNU bisa juga kaksor seperti itu luar biasa ya kalau sekretaris ini gimana melihat teman-teman milenial sekarang yang ada di apa di madrasah ya kan di di madrasah juga ya ya gimana kalau sekretaris melihat teman-teman mudah di madrasah madrasah tetap update gak dengan informasi-informasi di luar kalau menurut saya terutama kan sering saya perhatikan pada siswa-siswa memang ya tetap terupdate di media sosial sehingga GMNU ini adalah apa namanya punya peluang untuk menyebarkan daripada dakwah di kalangan-kalangan para siswa sehingga apa namanya harapan kita di GMNU ini yang menjadi tugas kita mendakwakan dakwah-dakwah para sekus-sekus kita para senor-senor kita di GMNU dapat dunia sosial ini bisa berhasil dan tersampaikan nah untuk akun sendiri di media sosial itu apa aja kalau di facebook itu GMNU loba kalau di ig juga sama di youtube itu GMNU lombok berarti sudah sudah siap tempur karena memang diamanatkan setahu saya GMNU memang diranah itu ya diranah itu yang fokus utamanya jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan teknologi ini sebaiknya untuk menyebarkan dakwah-dakwah yang baik ya apa namanya yang tentu yang diharapkan bisa konstruktif untuk kemajuan kita bersama lebih khususnya kepada anak-anak muda nah oke barangkali kita minta sedikit kepada ketua ini Dinda Mungsim Bin Mungsim Tamrin pesan-pesan kepada generasi milenial hari ini yang banyak mengakses medsos seperti apa supaya sesuai dengan apa yang menjadi idealisme dibentuknya generasi muda dan hati ulama baik terima kasih jadi seperti salah satu yang menjadi tujuan dibatungnya GMNU adalah untuk mensiarkan ajaran sunnah wal jamaah an-nahdiyah di kalangan teman-teman pemuda melalui media sosial salah satunya jadi kami berpesan kepada semua rekan-rekan sahabat-sahabat generasi muda dimanapun berada khususnya di Kabupaten Lombok Barat untuk mari bersama-sama kita untuk terus mensiarkan ajaran agama Islam kita manfaatkan media sosial sebaik mungkin untuk melawan berita-berita hoax kemudian juga untuk melawan narasi-narasi radikal dengan pemahaman-pemahaman baik dari ajaran agama Islam saya kira seperti terima kasih jadi luar biasa kita senang nih kalau ketemu sama anak-anak muda ini memang semangat luar biasa yang mudah-mudahan ini bisa ditelurkan kepada teman-teman yang lain yang di luar sana yang sahabat-sahabat ini juga menonton dan kalau berbicara tentang pemanfaatan teknologi memang tidak lepas dari dua sisi ada sisi negatif dan sisi positif pasti itu ya tetapi bagaimana sekarang kita semua cerdas dengan teknologi yang ada bagaimana kita mampu memanfaatkannya untuk menyebarkan seperti kata Dinda tadi narasi-narasi yang baik untuk pembajuan kita bersama untuk pembangunan daerah pembangunan bangsa dan negara baik terima kasih Dinda berdua sudah hadir di Study LMI Channel mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir dan kita juga nanti akan mengundang siap kita insyaallah terus bersinergi bersama dengan organisasi-organisasi lain tujuannya tidak lain adalah supaya kita semua tambah kuat dalam rangka mendukung kebahagiaan bangsa baik terima kasih sahabat-sahabat LMI Channel dimana saya berada mudah-mudahan perbincangan singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua paling tidak menambah informasi kita tentang satu organisasi yang relatif baru di Nahdlatul Ulama yang bernama Genetasi Muda Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Dinda Muhsin bin Hsistamrin dan Dinda Deddy Suari terima kasih atas kehadiran Dinda berdua kita bertemu di segmen yang lain di LMI Channel salam syiar sinergi dan silaturahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax